Intro Halo Sobat Audio, balik lagi kita di Sounds Corner Dengan saya Nathanael Nicholas, host magangnya Sound Bass Kenapa berganti sementara? Karena Bang Mongol sedang ada halangan hadir Jadi saya menggantikan Bang Mongol sementara Untuk jadi host magangnya Sound Bass Di sebelah saya sekarang ada salah satu stand up komedian Seniman yang sangat terkenal lah Dia selalu juara satu-satu-satu temu Gak pernah ngejuara Kalau ada lomba stand up nih Jual satu Siapa lagi kalau bukan Bang Popon Apa sebutannya Sound Bass? Sounds Corner, sahabat audio Sahabat audio Sahabat audio dimanapun anda berada Apa kabar Bang? Baik-baik Tan Kita udah ngatur waktu nih Tadi kapan dibangin? Wah udah lama banget Kalau kalian tau ya kita ngatur waktu itu Nathanael Nicholas tiap minggu nih Bang, bang minggu depan kosong kapan? Gue kasih nih minggu nih Depan kosong Dia minggu depan lewat Minggu depan lagi nih Gue tanya lagi Minggu depan lagi kosong kapan? Gitu Gitu Sampai busun Bang Popon Tapi akhirnya Bang Popon Thank you banget nih Bang Luangin waktunya Anak gimana Bang? Alhamdulillah Baik semua Baik-baik Tadi pagi aja ya ada Ada sedikit masalah Tau untuk bangun-bangun Pas dimandiin Di bagian ini Kelam ini Ngelu-ngelu sakit Pas mau disabunin Terus kata dokter apa itu Bang? Kayaknya ada infeksi disini Mau dilihat nanti Kalau pipisnya bercabang Mau disunat aja Oh Belum disunat berarti ini ya? Belum disunat sama dokter Umur berapa Bang anaknya Bang? Baru 2 tahun Baru 2 tahun Oke 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 Ya ampun Ini jadi Kalau kalian tahu nih Bang Popon ini tuh Faktanya tuh Sangat menarik Banyak fakta-fakta menarik Yang bisa kita pelajari Dari Bang Popon ini Apa aja tuh? Salah satunya Juara satu tuh Berturut-turut Itu gimana caranya Juara satunya Berturut-turut Lombanya tuh apa aja Lu hantem nih Bang Stand up Berturut-turutnya sih Gak kurangin itu Karena yang pertama kali Juara satu tuh Tahun 2018 Suci Lalu baru ngerasain Juara satu lagi Di 2021 kemarin 2021 kemarin Di 2021 Dalam satu tahun itu Ada dua kompetisi Yang diikutin Tahun ini juara satu Kan 2019-nya covid ya 2020-nya covid Jadi Waktu selama covid tuh Di 2020 Ada juara tiga Masih ada juaranya Masih ada juaranya 2021 baru juara satu Dua kali Dua kali Jadi total juara satu Berapa kali Bang? Tiga kali Tiga kali Eh sama sebelumnya lagi Ada pernah lagi Juara satu tuh Sebelum Suci Namanya Lombanya kompetisi Yang dibikin sama MLI Oh MLI Mahalucu Indonesia Mahalucu Indonesia Juara satu juga Berarti empat kali totalnya Saking banyaknya tuh Saking banyaknya Tetap aja kurang terkenal Dibagi komik yang lain Gak apa-apa Juara satu emang bener ya Bang ya Tapi emang kayak Apa ya Mitos kayak gitu ya Bang ya Tapi komot gue ya Bang ya Mitos kayak gitu Juara satu itu Kurang terkenal tuh Gak mungkin Kenapa tuh? Soalnya Ya sekarang Banyak yang juara satu Atau itu Tergantung Dari Kayak Pusannya Kadang-kadang kan Mau milihnya yang mana Gitu kan Kadang-kadang Lu juga kan Masih ada off airnya juga kan Masih Masih banyak kan Gitu Jadi kayak Banyak yang kayak Seperti Pusan-pusan lu Maunya yang kayak Roasting aja doang Gini-gini kan Ada Memang sekarang tuh Kita harus punya Apa ya Spesialisasi gitu ya Spesialisasi lu apa tuh Bang? Kayak Roasting Jadi Kalau udah Perusahaan mau yang Roasting-roasting Manggilnya sih Ini-ini-ini gitu Sekarang Nah kalau lu apa nih Bang? Spesialisasinya Bang? Gue Enggak Enggak punya spesialisi bagus Maksudnya roasting bisa Yang lain bisa Tapi enggak sebagus Yang orang spesifikasi gitu Gue Enggak Memperdalami Satu Sisi Atau satu teknik Satu genre Secara dalam gitu Bahkan sebenarnya Kalau mau di Dalam Yang gue bisa bilang Gue punya kelebihan Adalah di bagian yang Enggak mungkin dimanfaatin Sama perusahaan itu Tapi spesialisasinya Juara satu Spesialisasi juara kali Kalau dari segi genre Mungkin gue semuanya Spesialisasinya di Dark Jok Oh Dark Jok Sedangkan di Dark Jok Enggak bisa dipakai Di tempat Usaha Kayak gitu-gitu Enggak semuanya Umum bisa nerima Tapi kecibukan hari-hari nih Ngapain aja Bang? Lagi ngapain ini? Lagi buat coaching? Paling ada podcast-an Sama temen-temen juga Yang anak-anak Podcast Nenemis Sama Ada podcast Sama temen gue juga lagi Ada nama podcast Omongan netizen Omongan netizen Terus ada konten-konten Youtube Paling di channelnya Beberapa channel Youtube orang-orang Kayak Jebret Media TV Nanti mau ada juga Di Firman 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 Indonesia Itu aja sih Manti rumah dah Kalau di rumah tuh Biasanya tuh Membuat materinya tuh Biar Mempersiapkan untuk juara Atau gimana tuh Bang? Soalnya menurut gue Kalau diem-diem Tiba-tiba ikut lomba Ters juara tuh Gimana gitu Padahal lu kan Maksudnya Oke lah Kalau lu diem-diem tadi Kayak Prontor kenal gue Tapi sekalian ikut lomba tuh Juara Gimana gitu Gimana gitu Gue gak tau Gue padahal Kalau diem-diem gini Gak bikin materi Gak bikin materi ya Malah pas lomba itu Baru bikin materi Begitu ikut lomba Baru bikin Itu juga Kenapa gue milih Buat ikut lomba Selain ngincer hadiahnya Selain juga ngincer Buat semangat Buat nulis lagi gitu Biasanya udah Kalau waktu pandemi lah Anggaplah ya Pandemi tuh kan Lu udah Gak jarang nulis Karena kan latihan juga gak bisa Karena kita gak kumpul-kumpul Buat latihan Barang-barang komunitas Apa gak ada Jadi buat nulis tuh Berat gitu Emang malesnya aja Nulis buat dimana nih Ngejob juga gak bisa Waktu pandemi kan Belum boleh acara-acara Ya udah Akhirnya gak nulis Nah begitu ikut lomba Ya ada tuntutan tiap minggu Tiap minggu Gak mau nulis Jadi ada materi baru Kayak gitu Nah sekarang nih Belum ada lomba lagi ya Belum ada materi baru Aduh Berarti berkarya di stand-up comedy Itu sudah berapa tahun Bang kira-kira Kalau misalnya mulai dari stand-upnya Itu mulainya dari 2013 Akhir 2013 Itu mulai-mulai ikut Latihan stand-upnya Itu sampai sekarang Itu udah berapa ya 8 9 tahunan lah ya 9 tahunan Sebelumnya Sebelumnya kerja Kerja stand-up Iya Marketing gue Di majalah Marketing majalah gue Jadi majalahnya itu Hitungannya majalah bulanan Di gratis Di suatu wilayah gitu ya Itu majalahnya gratis Dibagiin ke perumahan sekitar situ Nah Kita tugasnya adalah Nyawarin space iklan Ke usaha-usaha Di sekitar perumahan itu Jadi misalnya ada Salon Ada restoran Mau memasang iklan gak bu Kesini Nanti ini majalah Kita bagiin ke perumahan Sekitar sini Gratis Jadi orang-orang bisa Lihat Toko ibu Jadi jadi sales itu Majalah Terus Nawarin space iklan Itu dari tahun 2011 Sampai 2013 Itu Terus itu bisa pindah ke Akhirnya hengkang ke Stand-up itu gimana? Awalnya Malah dikenali Sama bos gue di kantor itu Bos gue di kantor majalah itu Dia seneng nonton stand-up kan Waktu itu di Metro TV Dia bilang ke gue Tuh pon ada stand-up nih Lo tonton nih Karena gue di kantor suka Itu juga Ngecengin temen Ngecengin temen Jadi bos gue tau Si popon orangnya lucu nih Lihat yang begini-gini Siapa tau Dia bisa nih Belajar-belajar gini Bener tuh gue diajakin Akhirnya kita diajakin Buat dateng ke tempat Latihan komunitas Sama bos gue Sama temen gue Terus gue di Ojok-ojok suruh naik Lo cobain pun Latihan Naik tuh Naik panggung Kan bebas kan Sampai tempat latihan Buat siapa aja boleh Nah itu gue coba Kalo gak mau Gak nyoba tuh Gue diancem ini Dikasih surat peringatan SP SP1 Bikin materi dulu deh Bikin materi dulu Tobain naik Nah Sekali dua kali Ketagihan Ketagihan Gue resender Jadi sekali dua kali Kombut atau Open mic itu bang ya Bisa dibilang Sekali dua Dua tiga kali dah Open mic Iya Gue udah langsung resend Padahal belum lucu itu Tadi Iya Dia namanya Namanya open mic kan Iya Gerti-gerti Mana yang bisa Langsung lucu Cuma gue kayak Apa yang ngerasanya Bede aja gitu ya Kayaknya Gue seneng nih Semenian ini Gue tertarik Gue pengen dalemin deh Full-fullan gitu Biar gak Setengah-setengah Tapi lu ada Pandangan sih bang Kedepannya tuh Bakal stand Dulu kan stand up itu kan Masih kayak Biasa aja Belum se-five-nya sekarang Gitu gak mas gue Masih kayak Orang nyanyi Buat lagu gitu kan Kadang viral Kadang gak Nah mas gue Kenapa bisa berpandangan Mau 100% Gue full di stand up Gitu Ya Kasarnya tuh waktu itu Gue mikirnya Gue terima apa aja deh Yang kejadian gue nanti Nih maksudnya Gue stand up nih Mau ke depannya Bisa hidup dari stand up Ada duitnya juga Syukur Kalo gak juga Yaudah gak apa-apa Yang penting gue berkesenian Gitu Yang penting gue Karena gue dari dulu tuh Bertemen sama temen-temen gue Banyak temen gue Yang seniman 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 lukis Musisi Penyanyi Yang Gak sukses-sukses amat Nasibnya Jadi gue ngeliatnya Dia hidupnya Tapi bisa Anggar Lukis aja Kagak pernah Iya Kagak pernah kerja Tadi gitu Gue ngeliatnya Enak banget Enak banget Di hidupnya seniman Gue cuma pengen Jadi seniman Kagak bisa gambar Musik gak bisa Jadi gue Jangan bisa ngecengin orang lah Bisa nyala Gue nemu nih Seniman apa ya Gue pengen jadi seniman Gak punya seni Mungkin tuh ngeliat senap Wah ini kan hitungannya seni juga Seniman Berarti ini bisa Wujudin mimpi gue Buat jadi seniman Walaupun Gak bisa ngapa-ngapain Jadi gue Mikirnya tuh Kalo nantipun gue Susah kayak Temen-temen seniman Itu yaudahlah Namanya seniman Kayaknya harus begitu nih Kerjanya Iya bener Alhamdulillah Masih ada Masih ada aja Rezekinya Jadi temen-temen yang seniman Gue itu sebenernya Gak ada rezekinya Dia kan Ngelukisnya bagus-bagus Gitu Gak liatnya bagus Emang gak tau laku Mungkin ada Satu-dua yang laku Iya Oke oke Berarti lu Pede aja gitu Awalnya Berarti ya Kalo jadi seniman tuh Emang rata-rata Ya gitu Maksudnya jadi seniman tuh Kadang ada Kadang enggak Gitu kan Gak langsung Gak jelas gitu kan Bener banget Gue kadang-kadang Suka ngasih contohnya Bukan maaf-maaf nih Kayak ini Mbak Surib Amarum Mbak Surib kan Udah nyanyi Dari kapan tau tuh Dari muda sampe tua Tapi terkenalnya Baru pas ditua tuh Godfather Godfather Baru Sebelum meninggal Baru ya Sorry-sorry aja Maksudnya sebelum meninggal Baru terkenal Iya kan Pas udah terkenal Gak lama Akhirnya diambil Tapi dia yang penting Sempet ngerasain tuh Hasil kerja kerasnya deh Selama ini Selama ini berkesenian Bermusik Ada tuh dia terkenal Lagunya sampe sekarang Orang seniman gitu sih Jadi kayak Ada proses panjang Yang harus dilaluin dulu Baru bisa mendapatkan Hasil yang Luar biasa Gitu Kayak Lu juga berarti kan Tiga tahun ini kan Waktu itu Cicilapan ya Bang Cicilapan Cicilapan kan Juwala satu tuh Bang Berarti Bang Sebelum-sebelumnya tuh kan Likutan dulu Lomba Atau open mic gitu-gitu Berapa kali gagal Bang Berapa kali gagal Wah Kalau gagal ya Susah ya Kita latihan tuh Bisa setiap minggu sekali tuh Waktu dari awal dulu tuh Setiap minggu minimal Sekali aja latihan tuh Pasti Itu kadang berhasil Kadang enggak Ada yang materinya bagus Kita baru bikin Begitu dites langsung lucu Ada yang bikin Dites kalah lucu Ada Ada aja ya Bang Ada Namanya latihan kan Nah kalau itu aja Bahkan gue ikut kompetisi Sebelumnya pernah juga Yang suci season 5 Season 5 tuh Season 5 gue pernah ikut Tapi cuma sampai babak Pre-show Jadi gue di Udah lolos audisi Begitu masuk di babak pre-show Gue Kalah-kalah lucu Keluar Keluar Jadi enggak sampai Itu udah masuk TV-nya Bang Kalo pre-show itu Pre-show masuk TV Cuma gue kayak Gak bisa dapet Titel ini Finalis suci 5 Itu gue belum bisa Karena Masih pre-show Kalo udah masuk show Baru kita bisa dapet titel Finalis suci 5 Misalnya gitu Misalnya keluar awal gitu ya Berarti 2-3 tahun Dari pre-show itu ya Kan suci 8 Kan per tahun ada kan Dia Tiga tahun Setelah itu gue baru ikut lagi Baru udah bisa Terus Kauannya Bang Oh kirengga Padahal Waktu pas gue habis pre-show Waktu itu kan Suci 5 tahun 2015 Habis pre-show Itu ada peraturan Dari si TV Yang udah ikut pre-show Udah gak boleh ikut lagi Untuk gue stress dan Gimana kamu Maaf Apa yang harus gue lakuin Baru ikut Cuma keluar awal Udah gak boleh ikut lagi Seniman apa lagi Cara masuk TV Waktu itu itu doang kan Kompetisi kan Yang industrial belum ada Bener Bener Gue ngapain nih Mati nih gue Gak boleh ikut lagi Udah risain Gak boleh ikut lagi Cuma di ujung Kenal orang juga belum Akhirnya ada yang Indosiar Gue ikutan juga tuh Indosiar Indosiar itu Itu apa Bang? Suca 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 itu ikutan Nah itu Alhamdulillah tuh Lebih panjang dah Dari 24 orang Gue keluar di 12 12 besar Masih itu udah ada Grade finalis dong Atau Udah ada dong ya Sebetulannya finalis Suca satu gue 12 besar Nah udah tuh Proses lagi Baru Di tahun Ke 2017 Di Suci 7 Peraturan yang Tadi dibilang itu Di hapuskan Jadi Di Suci 7 Yang sudah Pre-show sebelum-sebelumnya Boleh ikut Akhirnya Gue gak mutusin ikut disitu tuh Gue karena itu baru Bisa kan baru boleh Gue gak Waktu itu gak kepikiran Buat ikut Di 2017 Jadi Baru pas di 2018 Gue mutusin buat Ikutan Full ya Kalau gue ikut di 2017 Mungkin gak juara Ada Remin kan Iya Ada Remin ya Bener-bener Untuk gue gak milih Di situ Bener lu vakum ya Tau timing Tau timing Timingnya pas ya Memangnya pas banget Juara 1 langsung Siapa yang gak mau Juara 1 langsung kan Lalu disitu kan Saya kan berat-berat Ada Remin Demamat Aduh Mbak Alkateri Aduh Ya ampun Tapi Ada sekarang Di posisi sekarang nih Bang Di zaman sekarang kan Kayak pandemi nih Bang Ada lagi Kayak Omikron Gitu-gitu Kemarin tuh Sebelum Akhir-akhir tahun ini kan Job udah banyak dong Bang Kayak udah aktif kembali Udah sempet tuh kemarin Tapi kan gara-gara Omikron ini Apa jobnya Kesendet lagi Kesendet lagi bener Kesendet lagi ya Kesendet lagi nih Awal Kemarin aja Awal Februari aja Sebenernya harusnya gue ada kerjaan yang Sama salah satu channel itu Yang tadi dari firma Online store itu Harusnya mau jalan Tapi Karena beberapa timnya mereka yang kena covid Akhirnya diundur ke Maret Berasa banget lah ya Bang ya Kalau untuk Keniman stand up comedy lah ya Bang Tapi lu pernah online ya Bang Ngerasain Stand up online Pernah Enak gak? Bang Gak jelas Jadi Kayaknya via Zoom nih Jadi orang ketawanya di kolom chat Emoticon doang Kita kan gak percaya ya Orang mah tinggal mencet-mencet emoticon doang Mana kita percaya Apanya kok ikut-ikutan Oh 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 Kocok-kocok Ah Gak kedengeran suaranya Soalnya kan kalau Zoom itu Kalau misalnya Penontonnya mic-nya dibuka Buat ketawa Akhirnya kita yang mic kita ngomong Gak jelas kan Iya bener Jadi gak denger Makan di mute semua Makan di mute semua Gak bisa kita denger ketawa mereka Udah dah Gue asal bawain aja ya Gak tau kenapa Udah deh gitu Tapi cair kan Bang Lancar ya Bang Yang penting ya Bang Yang penting cair Yang penting Online tuh Berapa kali Bang Dah lu ngasain online kayak gitu Ada beberapa kali Ya sepuluhan kali Ada lah online Tapi itu Yang berhasil paling Beberapa doang 30% 70% 3 kali berhasil 7 kali Gak jelas kayaknya Berarti Andai yang menyopok pun terugi Tapi yang gimana ya Bang ya Orang mungkin naungin juga Namanya momennya Iya momen bener Online begitu Karena kan gini Bukan lagi faktornya dari kita doang Bener Yang nontonnya juga punya Punya pengaruh nih Misalnya kayak lu Via online nih Ketawanya itu loh Bisa gak fokus Bisa sambil ngapain Bisa sambil makan Bisa sambil ngerjain apa Entah ngeliat ini Terus nonton lagi Susah dong Kalau yang stand up kan Mesti fokus nih Mesti ngikutin dari awal ceritanya Sampai gimana Soalnya kalau setengah-setengah kan Jadi gak jelas Ketawanya juga Ngapaan sih nih orang gitu Kadang-kadang Itu kan gak tau disana Orang ngezoom sambil Nonton TV juga Apa gimana ya kan Apa cuma buat online doang Yang penting disuruh buatnya Disuruh buat Sempenting ada Yang penting ada aja Kan macam gitu Gitu ya gak tau Iya bener Tapi emang kalau di Dalam pandemi ini tuh Emang ada hal-hal yang unik Dan itu ya Bang ya Tapi proses di pandemi itu Emang Dari keluarga lu deh Bang Gimana tuh Bang Untuk menghadapi pandeminya Gila denger-dengar nih Bang Maksud gue kayak Bini lu juga Tempat di stok ya Bang Kerjaannya ya Bang Iya ya gue Dirumahkan lah bisa dibilang Karena Karena pandemi ini Gitu kan Nah itu kan Juga Berarti lu juga Waktu itu kan juga Lagi susahnya juga nih Bang Nah cara untuk bangkitnya Gimana nih Bang Iya Bikin Konten aja gitu Maksudnya apa aja kita lakuin nih Kayak tadi gue ikut podcastan Atau bikin Konten video di Youtube Gitu-gitu Gue nyari-nyari Nyari-nyari peluang aja gitu Temen bikin apa gue ikut Gitu-gitu Hal-hal yang viral Iya Untuk bisa nyari peluang Diajak apa Diajak apa gitu-gitu Iya bener banget Soalnya kalo kita terus berkarya Seniman tuh ya Harus berkarya terus Kalo enggak 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 apa ya Aduh Tapi yang hebatnya lu dari rumahnya Di gang dulu kan Bang ya Sekarang udah di Apartemen Apartemen Padahal apartemen depannya gang juga kan Lorong juga Cuma bedanya di atas aja Iya bedanya di atas Bisa ngelantai Lantai 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 rumah lu yang dulu nih Lalu dulu di bawah Padahal ke depan rumahnya Lorong juga kan Sejalan gang senggol juga itu kan Tapi rumahnya Deket sama Rumahin dulu Apartemennya Enggak Kalo yang dulu kan di menteng Pas sekarang dimana Bang Kalibata Kalibata Waduh Ngomong-ngomong Kalibata bahaya deh Bang Karena apa tuh Banyak yang itunya kan Punya si Pansiur ya Berarti lu Jangan-jangan Sempet juga Ikutan Enggak Aman ya Kalibata gak pernah Lu free ya Free free Karena pas Gue aja baru ke Kalibata itu Semenjak pas Sama istri gue itu kan Istri gue tuh punya Apartemen tuh punya istri gue Jadi gue numpang Suami yang numpang Daryl Seniman Daryl Seniman Jadi istri gue kebetulan Gue punya Apartemen itu Jadi gue baru Baru masuk ke Kalibata STT aja Semenjak kenal abini gue Istri pacaran sama dia Jemput gitu Sebelumnya gue gak pernah tau Gue beneran Beneran gue Taunya di ganggang doang Karena Ya gak tau Udah gak pernah main-main ke daerah situ Udah-udah apartemen Tapi lu gak tau Simpang Siurnya Apartemen Kalibata tuh gimana Setelah Gue kesana Misalnya temen-temen gue tau Lu bisa di malepon Itu Kalibata City ketemu Saya gue gitu Itu kan tempat ini Oh iya Gitu Ini gue baru tau Gue gak tau Karena Perbeda Perbeda Berbeda gitu Iya bener Gue gak ke arah yang kesonong Iya bener Bener Untung lu Terus aja nih bang Kalau bengok-bengok kan tau Sebenernya beda Beda tempatnya Iya Beda tongkrongan lah Bisa dibilang Lalu yang itu kan kesana Ini gue yang kemana Gitu Sama-sama aja Sebenernya ada nakal-nakal Cuma gak kesitu aja nakal Akhirnya tuh Gue kenal bang Boponen Ini salah satu Kombut Lalu itu pernah kombut Acara kampus 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 kita Kombut juga Terus juga Salah satu agensi Agensi stand up Bisa dibilang ya Bisa dibilang ya Bisa dibilang agensi stand up itu Untuk kombut Bareng kita Dan bang Boponen Dia diem-diem tuh Sebenernya gue gak tau loh Dulunya tuh dia Stand up comedian juga Jadi tuh Dulunya tuh gue tau aja cuma Ya ini paling Orang yang suka nulis Yang buat komedi-komedi Gitu-gitu Terdikasih ke Misalnya bintang BT Gitu-gitu Gitu-gitu Gak betul Yang penulis apa pun Management ya Komtung Komtung kerjasama Sama kampus lu Jadi waktu itu Yang ada yang terkenal Itu bintang BT Bintang BT Lu paling kenal bintang BT Disitu ya Bintang BT Sama yang lain gak ada ya Gak ada bang Jadi lu pikir selain Eh sama bang Gibas ya Eh bang Gibas Ngain doang Dia bukan management itu Tapi buat itu Pernah juga bang Kubut bareng Sama bang Gibas Tapi ada kan bang Gibas Dia main doang Main doang Jadi lu kenalnya itu Si bang Biel Udah Gue pikirnya cuma kayak Wah ini mah yang Kayak nulis-nulis Yang kayak di Itu kan kalau film-film Ada buat komedi-komedinya Nulis komedi Gitu doang me Wah rupaannya Meledak bos Meledaknya pas 2018 Aku kan emang waktu itu Gue belum Belum aktif ya bang ya Mas belum juara-juara kan Iya belum juara-juara Maksudnya kayak Open mic Open mic doang Masih latihan-latihan doang Belum terlalu naik lah namanya Yang gue kaget juga Untungnya bang Marcel tuh Bang Marcel sempet Itu kan Naik ke atas panggung Waktu itu Yang kampus gue kan Kampus gue naik ke atas panggung Marcel juga baru-baru tuh ya kan Itu bener-bener Wah ampun Belum AC Masih rumah Baru-baru belum naik Belum naik-naik ya sekarang Wah aduh Cepet banget ya Cepet-cepet Jeki orang ya Gak tau Ada yang ikut cepet naiknya Ada yang belum naik Sampai sekarang gak ada Macem-macem Tapi ya gitu lah bang ya Seniman itu emang Prosesnya agak lama Tapi sekalian naik tuh Pasti kenang orang Betul-betul Bener gak bang? Betul-betul Ya minimal pun Kalau kita gak naik Kita ninggalin karya lah Bener Orang bisa nikmatin ya Misalnya udah pergi Karyanya masih bisa dinikmatin Gitu-gitu Tapi kalau untuk kesibukan ini Selain dari podcast-podcast Kayak gini bang Apalagi nih Kalau di rumah nih Misalnya nih kan Kadang-kadang suka bingung Mau ngapain Nah itu biasanya ngapain tuh bang Ngapain gue Kalau di rumah Buat konten Atau gimana Jarang gue Sekarang lebih jarang buat konten ya Terakhir gue sama Bang Afif ya bang Misalnya dulu zaman Nama Afif Itu bikin konten-konten Konten kritik-kritik Iya kritik-kritik Kenapa gak mau lagi bang Apa ada Ada itu bang Ada Penalti dari seseorang Gak ada Sebenernya penalti Secara langsung Dari seseorang gak ada Tapi penaltinya Misalnya jadi gitan Jadinya Menghilangkan Peluang-peluang kerjaan Jadi waktu itu gue bikin Kritik-kritik itu Beberapa kerjaan tuh Yang tadinya mau masuk Jadi gak masuk Gara-gara ngeliat Kritik-kritik itu Jadi ngeliat sosmed Oh dia suka Ngeritik-kritik Kayak gak jadi gitu Hampir main film gue Film gak jadi Iklan Bintang iklan gak jadi Gara-gara kritik itu Stand up aja bahkan Hampir gak jadi tuh Stand up waktu itu Di kantor Salah satu BUMN Karena kan BUMN Milik negara kan Istilahnya pro pemerintah Kalau pemerintahnya Dikritik sama Dia gak suka dong Nah itu Hampir gak jadi tuh Tapi dibilangin Enggak aku udah gak bikin lagi Tapi banyak Banyak banget Kalo wari bang Popon Dari komen gue liatnya tuh Bang Bikin lagi dong bang Bikin lagi dong bang Bikin lagi dong bang Terakhir gue liat Apatunya bang Popon tuh Udah buat juga Kritikan tentang binomo Kenapa dihapus Itu bener-bener Nah itu Permainan tuh apa nih bang Jadi bingung kita kan Kadang-kadang Kalo kritik lu Kumput gue udah Udah hot banget tuh Iya itu kita Sebenernya Apa ya ngomongnya Ada arahan aja lah Arahan untuk menghapusnya Hapus dulu Untuk sementara Nanti kalo ada apa-apa Kita naikin lagi gitu Kalo bisa dibilang Trading-trading gitu nih bang Pernah ikutan gak bang? Ya paling itu gue bilang Gue binomo pernah nyobain Pernah Waktu yang jaman orang Iklannya yang itu kan Yang gondrong belah tengah Itu yang katanya Hidup di Bali Enak-enak gitu Dia kan Kita kan tertarik tuh Terus gue Aplikasinya gue install Main lah demo-nya dulu kan Ada demo-nya tuh Gede banget Gede banget nih Kalo kita tekunin Sari gope Seniman apa nih Iya kan ini bisa mendukung seniman Kerjaan seniman yang jarang-jarang Didukung dengan binomo Hidup nih Hidup lah seniman Sari gope Nanti seng-seng gitu Itu demo tuh Demo Demo Oke akhirnya tuh Oh cobalah Deposit lah Demo dong Deposit Gede banget dulu Main abis Kayaknya dikerjaan Kayak lu kalo Demo tuh Kayak level 1 Jadi gampang Dan pas main deposit Lepernya Langsung raja Susah menangnya Aneh banget Emang bener harus Dilegalin Tapi dulu Pas main legal Waktu itu Iya dong Tapi legal dong Soalnya udah ikan-iklan Iya iya Kalau sekarang kan udah di Legalin Rasanya Bos-bosnya kan Lagi pada ini Pura-pura sakit Ada story-story Sakit-sakit Lu waktu pemain kayak gitu Latihan lu atau gimana bang Atau emang Udah Ini mah nebak doang Atau gimana bang Iya kan Pas di demo Amang ngeliat orang-orang Kayak ini Gampang lah ya Modal nebak sih Sebenernya Jadi nebak nih Kayak nebak atas Bawah Atas bawah aja gitu Gak ada analisis gitu-gitu Gak ada kayaknya Wartunya kan ada tuh Yang garis-garis merah Grafik merah Bijonya Ah emang gak jelas Kayak detak jantung Ini ngarang-ngarang aja Kalau gue Jadi sekarang Kalau ngeliat ada orang Gue tau Gue bisa baca nih Grafik Gak ada yang menang Gue pikir hoki Bener Bener Bener-bener 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 fix judi Lu gak ada Bahkan kalau main judi Main kartu aja Bahkan buat gue Masih lebih Lebih ada mikirnya Lebih ada Misalnya Strateginya Kartu Yang baca kartu Yang udah kebuka Kartu hape aja Masih ada Ini mah jelas-jelas Gak ada apa-apa Cuma lo nebak Atas bawah gini Gimana ya untung-untung Aneh kan Bener-bener hoki-hoki Tapi buat gue tuh Pasti fix judi Kayaknya Tapi kalau Menurut gue nih bang Berita-berita sekarang Minum gue bilang Itu kan Kayak ada Affiliatornya Terus ada yang Rugi Karena Si affiliator Nah Menurut dari persepsi Lu nih bang Salah gak sih Si affiliator ini Kau menurut gue aja deh bang Ya Kok kadang-kadang Kalau kayak gitu Sebenernya bingung juga sih Salah gak salah nih Karena kan Balik lagi keputusan ini Sebenernya ada di kita Itu dia Orang mau ngapain Mau nyaranin AP Kalau kita kagak mau Kan ya Agak-agak jadi gitu Punya prinsip Punya prinsip Ya itu emang gue juga salah kan Termasuk tergoda Tergoda Cuma tapi Mungkin Gak tau Untung-untung Salah AP Gak nih Gak ngerti juga sih Gue hukumnya Di sini tuh gimana Soalnya kan dulu kan Sempet legal Terus ilegalin gak Iya Dulu kan istilahnya Belum salah ya Kalau dimainin dulu Mungkin kalau sekarang dimainin Jadi salah Karena udah legal Iya Kalau gue tuh dulu udah Pro player Oh lu nyobain juga Iya Apa sih anak muda yang gak nyobain Menang gak loh Dua bulan Makannya Grap mulu Mau apa lu Jadi Dua bulan itu Gak-gak menang Menang Oh menang Itu dua bulan makannya Grap mulu Gak warteg bang Dulu Dulu Ya itu dia Mungkin kan Hoki berarti kan Iya gak tau hoki Gue dulu emang Analisis Gitu-gitu gue ikut-ikutin Tepet belajar-belajar dulu Apa yang lu analisis dari itu Iya makanya akhir-akhirnya Emang jebot Oh lu berarti dikasih angin di awal Iya angin di awal Tapi lumayan lama tuh Kumut gue bang Angin awalnya Kalau gue hitung-hitung lah Ya menangnya paling Puluhan juta lah Kalau udah menang udah aman lah Maksudnya gak sampe Stressnya tuh Kalau udah tiba-tiba Blok-blok-blok gitu kan Nah tapi kadang-kadang gue juga Kurang setujunya tuh Kalau bilang Si alveator ini yang salah Soalnya Karena Itu kan Kalau depo kan maksimal 14 juta ya bang Iya kan Bener juga nih Kata si Salah satu alveator kan Lu depo 14 juta Tapi kan Lu bisa rugi 2M Iya gak Berarti dia depo berapa kali tuh bang 14 juta kali Iya kan Berarti banyak dong Berarti Salah satu sisinya Yangnya aja nih Yang gak Yang nafsu mungkin Mungkin Gak nafsu atau gimana Tapi lu Tahing rugi berapa bang Gue? Ya gope itu udah Duh gope doang Gue udah Pas udah kalah Oh bang Gak mau Bentar kalah banyak lah Untung deh lu Iya gue Karena udah ngerasa anehnya Mas Depo Kita bisa nyobain Pas ngerasain gope Kok abis nih gope Udah Udah lah ya Gak mau coba-coba lagi Itu udah keluar ya Berarti ya Kayak kerjaan Udah jadi open mic Gitu-gitu ya Udah tenap Baru kan Binomo matan Baru-baru 2019-2020 Udah baru Iya Sebenernya kan masih ada lagi Kayak selain Binomo Kayak Olimpred Gitu-gitu Oh itu gue gak tau Karena kan Waktu itu gue Karena iklannya juga viral Iya Binomo tuh karena iklannya viral Mas-mas gondrol Yang kake jas ya kan Kirain beneran kaya Ternyata dia Bongkar kan Dia ternyata orang susah Emang modal iklan doang Ternyata Kirain beneran orang kaya Gue tuh viral Jadi padanya Tau Binomo Bahkan pada bayar Ini kan influencer kan Buat iklan Buat iklanin gitu-gitu ya Youtuber-youtuber iklanin Tapi Gue liat-liat nih Dulu udah ada itu Youtuber-youtuber gede tuh bang ya Youtuber-youtuber gede Juga iklanin Binomo Ada banyak-banyak Padahal itu udah Masih Eh udah Udah ilegal loh bang Itu udah Udah ilegal Eh udah Maksudnya Ilegal kan sekarang kan Sekarang ilegal Tapi masih ada juga Youtuber-youtuber gede Masih ngiklanin Oh sekarang masih Sebenernya Tapi kan Kita kan gak ada yang tau nih Ketujatannya Kadang-kadang kan Youtube kan kita gak tau juga Maksudnya kadang-kadang kan Ada yang di up Berkira Viewer gede gitu kan Jadi orang-orang pada masih main Atau gimana Kita gak tau gitu Itu Masih kayak si Bang Siur lah ya Berita-berita Binomo Tentang Binomo tradingnya itu Emang seru sih Ngebahasnya Tapi tuh kayak Ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap Karena Pasti kan kayak gitu-gitu Kan di belakangnya ada Ada pemang Orang besar yang bermain Pasti 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 Yang kita harus hati-hati Sebentar ya Tapi lu kalo Selama pandemi ini Gak nyoba-nyoba Kayak crypto Semacam kayak gitu Itu gue malah belum tuh Gue juga belum tuh Yang ke NFT Dastin Gimana bang Dastin Commentnya gimana bang Comment Dastin Belum Gue belum mencoba Belum tau gue Kayak gitu-gitu tuh Masih yang Kalau paling Kalau ini Ikutin radit kan Kayak reksadana Mulai-mulai main-main reksadana Kayak gitu-gitu tuh Gue sama bini gue Tapi kalo yang Kalo yang main NFT Crypto Masih belum tuh Gue belum-belum Kebayang Gatau Gimana lu main? Kalo gue mainnya Reksadana sama crypto Main juga Apa coin lo? Coin gue masih Kayak yang BTC gitu Bit berarti Yang kecil-kecil lah Kita mainnya Iya Yang kecil tapi Keuntungannya tuh kan Kadang-kadang ada Kan dia macam queennya kan Coinnya Apalagi artis kan Yang bikin coin-coin tuh Coin-coin Artis Ini kan banyak-banyakan namanya kan Iya Itu bitcoin Masuk salah satunya Salah satunya Tergantung juga Doge-doge gitu Tapi tergantung lagi bang Kan doge itu kan Masih ada Anak-anaknya lagi Jadi tergantung kita Mainnya Mau kemana Belum lagi yang ini Selain crypto tuh Si ini Apa yang Dunia-dunia virtual itu tuh ya NFT itu tuh Masa kan temen gue Adanya katanya udah beli tanah Di situ Tanah Di NFT udah beli tanah katanya Iya Terus aneh udah mahal lagi Sekarang Raffi Amat aja udah buat bang Iya Kan itu gara-gara si Justin Bieber udah bikin show ya Iya Justin Bieber Raffi Amat gak mau kalah dong Apa-apa bikin apa disini? Raffi Amat kan buat timnya itu Trans Carnival Kalau gak salah ya Oh di dalam situ Di dalam multiverse-nya itu Mungkin karena emang itu Baik lagi sih bang Banyak yang besar Kan buat itu kan Si siapa ya bang Yang cuma selfie doang tuh Oh Gozali Akhirnya bang tretan juga ikutan Iya Justin Itu sih gonggil sih Tapi itu Tapi gak ikut ke arah sana ya bang Belum nih Belum tau kan Gue bingung Belajar sama siapa Maksudnya Atau yang Benernya Jangan Gue takutnya Jangan buru-buru lah Ikut-ikut arus Gak jelas gitu Mantap Maksudnya Pasti timing ya bang Pasti dulu Ini nya udah bener Apa-apa nya Namanya kan Namanya baru-baru ya Kayak gitu-gitu Biasanya suka ada Crash-crash nya Tau gimana Gitu-gitu kan Kita gak tau Jadi untuk kayak Para seniman kayak Stand up comment ini Di jaman sekarang ini bang Pasti susah-susahnya kan Kayak gak bisa Stand up Open mic Dan sebagainya Jadi tuh untuk mengatasinya tuh Biasanya lu kayak gimana sih bang Mengatasinya Selain maksudnya mungkin Hari-hari Sari-hari 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 Apakah berkonten doang Atau ketemu-temu temen Untuk nyari materi Atau gimana Iya Paling gitu Berkonten Sambil ketemu-temen kan Disitu ketemu-temen ngobrol Itu pasti ada Nemuin materi baru Buka sudut pandang baru Gitu-gitu Tetep butuh buat Kumpul sih Kalau kita namanya Stand up ya Karena Kadang-kadang tuh dapet materi tuh Malah dari nongkrong kan Dari nongkrong Dari ngobrol Ini lucu juga nih Jadi bisa Mbak-bapot materi deh Gitu-gitu Jadi dari celutukan-celutukan Pas ngobrol Jadi kayaknya Masih perlu juga Satu-dua hari Yang buat keluar rumah Gak boleh digiem di rumah Iya-iya Karena kalau Di rumah terus Mungkin Buntu aja gitu Pikirannya Tapi selama ini Berarti aman-aman aja Bang untungnya ya Selama pandemi ini Gak ada Gak ada miss-nya Atau Gak ada kekurangannya Salah dicukupkan aja Iya-iya Cukup Alhamdulillah Itu karena Ya ada benang Beberapa lomba aja Itu kan Tapi itu menang lomba Gak hoki dong Gak hoki dong Gak dong Itu kan memang Udah berkarya Udah lama Udah mencoba berkali-kali juga Akhirnya Menang lomba Juara satu Sampai gak kehitungan bang Jual satunya berapa Beneran kehitung Baru masih Empat Siapa yang jual satunya Empat bang Ada gak bang Gak hoki aja bang Film komedian Jual satunya empat Belum ada Belum ada kan Cima lo doang kan Iya gak Jual satunya bisa Empat loh Ini kayak diambilnya nih Buat gue semua nih Juara-juara Semua Gitu Ya pula bang Thank you banget bang Udah main-main di soundbase Sama-sama Sukses terus Karirnya Amin Sukses terus juga Buat soundbase nih Iya Orang-orang pada pake nih Apa tuh Sound 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 dari soundbase nih Alat-alat sound dari soundbase nih Pasti yang terbaik nih Gak bisa Boleh bang Satu kata dua kata Buat para seniman Atau para penonton kita Sahabat audio kita Kalau Untuk Menghadapi pandemi Apakah kita harus gimana Dalam berkarya dan sebagainya Iya buat semua sahabat audio yang nonton Misalnya mau seniman Mau pekerja Tetap semangat terus aja Di masa pandemi kayak gini Tetap taati peraturan Proke Semuanya Hati-hati Kalau keluar rumah Pulang bersih-bersih Biar keluarga Aman di rumah Gitu-gitu Semoga Semoga kita semua bisa ngelewatin Momen-momen ini nih Sampai kita bisa normal lagi Bisa keluar-keluar lagi Gak usah pake masker Peribet banget Gak usah pake tes-tes Swap-swap Gak usah dicolok-colok lagi Gitu kan Biar enak gitu Kita hidup kita Semoga deh Bisa lewatin semuanya Semoga bisa Thank you banget Bang Pepon Sehat-sehat selalu See you next time Sahabat audio Di Sound's Corner berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax